Hai co-friends, pada soal ini diberitahu Sebuah balok panjangnya 24 cm Lebarnya 9 cm dan tingginya 8 cm Panjangnya dapat kita tulis P, lebar, L, dan tinggi, T Apabila volume kubus sama dengan volume balok Tentukan panjang rusuk kubus Berarti kan kita harus cari dulu volume baloknya Yaitu panjang x lebar x tinggi 24 x 9 x 8 24 x 9, 4 x 9, 36 Jadi 6-nya di sebelah sini, 3-nya di sebelah sini 2 x 9, 18, ditambah dengan 3, jadinya 21 Jadi 216 Kemudian 216 kita kalikan dengan 8 6 x 8, 48, 8-nya di sini, 4-nya di sini 1 x 8, 8 ditambah 4, 12 2 di sini, 1 di sini 2 x 8, 16, ditambah 1, jadinya 17 Jadinya 1728 Dan satuannya karena volume dan panjang lebar tingginya Dalam cm, jadi cm3 Karena volume kubus sama dengan volume balok Maka volume kubusnya juga 1728 cm3 Nah, panjang rusuk kubus itu dapat kita tulis sebagai R Volume kubus itu R dikali R dikali R Jadi 1728 sama dengan R dikali R dikali R Berarti R pangkat 3 Kemudian kedua ruas dapat kita akar pangkat 3 Kita kerjakan dulu akar pangkat 3 dari 1728 Nah, sekarang caranya kita pisahkan dulu 3 angka dari paling belakang Jadi ada 2 bagian seperti ini Bagian yang pertama kan ada angka 1 Berapa pangkat 3 itu paling mendekati 1? Yaitu 1 pangkat 3 itu adalah 1 Jadi di sebelah sini dapat kita tulis 1 Kemudian kita lihat yang 728 Kita lihat berapa pangkat 3 yang angka satuannya itu 8 Yaitu 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8 Jadi di sebelah sini 12 Jadi akar pangkat 3 dari 1728 itu adalah 12 Kalau kita ingin buktikan di sini 12 dikali 12 2 dikali 2 itu 4 1 dikali 2 itu 2 2 dikali 1 itu 2 1 dikali 1 itu 1 Lalu kita jumlahkan di sini 144 Lalu 144 kita kali 12 lagi Jadinya 1728 Jadi kalau 12 kali 12 Kayak 12 itu 1728 Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12 Kemudian akar pangkat 3 dari R pangkat 3 itu adalah R Karena akar pangkat 3 dengan pangkat 3 saling menghilangkan Jadi panjang rusuk kubusnya adalah 12 dengan satuannya cm Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini Semangat belajar ya ko friends